bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah disini saya akan melakukan demo program program sistem monitoring penguasaan ujian di fakultas teknik universitas islam riau video ini saya buat untuk memberikan pengetahuan ataupun pemahaman kepada setiap user yang menggunakan sistem ini nanti baik dari sisi user dengan hak akses tertinggi sampai dengan hak akses terendah nah disini langsung saja kita mengarah ke webnya untuk melakukan akses ke sistem ini bisa ketik apps.eng.were.ac.id slash smpu kemudian silahkan enter maka dia setelah kita mengetik alamat site-nya ataupun alamat situsnya maka kita langsung diarahkan ke halaman awal halaman awal dari site-nya nah ini halaman awal dari site-nya nah untuk sebagai pengetahuan bahwa situs ini ataupun website ini untuk sistem monitoring pengawasan ujian ini dipakai ataupun digunakan oleh tiga hak akses user yang pertama itu hak akses sebagai fakultas ataupun dekanat yang kedua hak akses sebagai prodi ataupun program studi dan yang ketiga hak akses sebagai pengawas ujian ataupun yang diambil dari dosen dan pegawai di fakultas teknik nah yang pertama saya akan coba running program untuk hak akses sebagai dekanat ataupun fakultas nah untuk disini kita cukup masukkan username nah username dan password nanti nanti akan diinformasikan kepada pengguna ketika pengguna itu memiliki username nanti akan diinformasikan secara ataupun dibalik layar jadi disini tidak akan kami cerahkan untuk list list password dan username yang sudah terdaftar disini jadi nanti bakal ada informasi lebih lanjut tentang akun-akun yang bisa login di sistem ini jadi disini langsung saja kita masukkan username nya username untuk fakultas ataupun pihak dekanat nah disini sudah terdaftar super admin admin 3 misalkan kita login menggunakan wd1 wkd1 password nya kita masukkan nah untuk password disini silahkan masukkan sesuai dengan password default nya jadi nanti kami bakal informasikan password default untuk setiap akun nya jadi disini password ini silahkan masukkan kemudian untuk status login nya kalau kita masuk dengan hak akses sebagai dekanat maka pilih fakultas disini fakultas dan setelah memasukkan username password dan status login silahkan klik tombol login disini nah setelah berhasil login nanti user bakal diarahkan ke halaman dashboard ataupun halaman welcome disini nah saya akan jelaskan satu persatu menu-menu yang ada disini yang pertama itu menu atur admin nah atur admin disini berfungsi untuk menambahkan admin jadi nanti admin disini untuk admin fakultas disini terdapat 4 admin secara permanen permanen di site yang pertama itu akun dari dekan kemudian akun dari wakil dekan 1 sampai dengan wakil dekan 3 nah disini keempat akun ini tidak diberi aksi apapun jadi tidak bisa di edit tidak bisa di hapus tidak bisa intinya tak ada aksi yang untuk akun yang 4 ini jadi dia secara permanen ada di sistem ini jadi tidak bisa di hapus nah disini untuk sebagai jabatan asisten kita bisa tambahkan jika sewaktu-waktu misalkan dekan fakultas ini membutuhkan asisten untuk mengelola akun ini jadi dekan nanti bisa menambahkan asisten itu dengan menambahkan tambah admin fakultas disini maka nanti bakal bertambah asisten misalnya disini kita coba tambahkan asisten untuk disini nama lengkapnya misalkan misalkan ini misalkan kemudian disini kita masukkan NPK misalkan ini jenis kelaminnya kita masukkan kemudian emailnya kemudian nomor teleponnya dan jabatannya disini nah jabatan disini tidak bisa diubah karena statusnya sebagai asisten ini kemudian kita masukkan password passwordnya nah untuk password disini minimal 10 karakter jadi untuk password yang dibawah 10 karakter maka sistem nanti bakal palak jadi kita buat 10 karakter 10 karakter ke atas nah untuk disini ada password dan konfirmasi password jadi antara password dan konfirmasi password ini harus sama jadi misalkan kita terjadi typo mengetik konfirmasi passwordnya maka nanti bakal ditolak sistem jadi seperti itu kita simpan maka setelah disimpan akun asisten telah terdaftar disini jadi disini akun yang telah terdaftar tadi jadi kalau posisinya aktif berarti ada tombol untuk menonaktifkan disini jadi seperti ini ini berarti untuk tu posisinya sekarang menonaktif kalau kita aktifkan bisa dengan tombol tekan tombol aktif ya nah kalau untuk ini kalau mau kita aktifkan maka kita tinggal tekan tombol nonaktifkan disini jadi apa sih fungsi tombol aktif dan nonaktif ini untuk memberikan untuk membatasi akses dari asisten nanti jadi ketika akunnya nonaktif maka asisten ini tidak bisa untuk mengakses sistem ini jadi ketika akunnya nonaktif akun ini tidak bisa untuk mengakses sistem ketika akun ini aktif maka akun ini bisa untuk mengakses sistem jadi disini misalnya kita ingin nonaktif lagi bisa kita tekan nonaktif kan jika suatu waktu ingin kita hapus akun dari asisten ini bisa kita hapus dengan menekan tombol hapus disini nah kita hapus ya nah setelah dihapus jika berhasil maka dia akan dihapus dari sistem maka ketika akun ini sudah dihapus dari sistem dia tidak bisa mengakses sistem lagi secara permanen nah seperti itu ya nah itu untuk disini edit juga bisa di edit nah itu untuk atur admin fitur atur admin ini jadi selanjutnya kita langsung mengarah ke program studi nah program studi disini adalah maksudnya daftar program studi yang terdaftar di fakultas teknik jadi disini jika sewaktu-waktu misalkan di fakultas teknik ada program studi baru install maka bisa ditambahkan disini dengan memasukkan disini kode prodinya kemudian nama prodinya kemudian disini jenjangnya dan yang terakhir kita agreditasinya misalkan kodenya disini 7 kemudian kita masukkan nama prodinya nama prodinya apa misalkan disini kita masukkan 6 6 nama prodinya 10 elektro jenjangnya S1 kemudian agreditasinya B misalkan maaf katanya maaf kode prodinya yang dimasukkan telah tersedia jadi jika kode prodinya sudah tersedia maka dia tidak akan bisa untuk melakukan create ataupun menambah prodinya baru nah selanjutnya disini ketika itu gagal maka kita masukkan kode lain selain 1 2 3 4 5 6 ini selain itu misalkan kita masukkan 7 7 nama prodinya misalkan teknik elektro jenjangnya S1 kemudian agreditasinya B kita simpan maka secara otomatis nanti ketika berhasil di create prodinya maka adminnya secara otomatis untuk prod itu bakal di create secara otomatis nah seperti itu ya ketika nanti ada tambahan prod nah disini ada juga button hapusnya ketika ini dihapus maka semua elemen-elemen yang ada di prod ini seperti akun pengawasnya kemudian akun dari admin prodinya maka tidak akan bisa untuk mengakses sistem lagi karena prodinya sudah tidak tersedia ataupun alias sudah terhapus ataupun dihapus nah disini untuk prod program studi mungkin sudah cukup jelas disini kita lanjut ke yang lainnya tahun ajaran misalnya tahun ajaran tahun ajaran disini adalah tahun ajaran pada saat ujian dilaksanakan jadi disini ketika nanti ini tahun ajaran 2022 2021 kemudian 2020 2022 kemudian 2022 2023 ketika nantinya sudah sampai 2023 misalkan ada tahun ajaran baru yang belum terdaftar disini berarti pihak pihak dari fakultas itu harus menambahkan tahun ajaran sebelum prodi melakukan penjadualan ujian jadi intinya prodi tidak bisa melakukan penjadualan ujian sebelum pihak fakultas ataupun pihak dekanat melakukan penambahan record untuk tahun ajaran jadi disini harus ditambah dulu tahun ajaran misalkan sekarang kita masuk tahun ajaran 2023 2024 misalnya maka perlu ditambahkan disini tambahkan tahun ajaran 2023 2024 kita simpan ini keterangan opsional kita simpan maka setelah berhasil disimpan maka tahun ajaran akan terdaftar disini nah setelah terdaftar disini maka secara otomatis ini bakal masuk ke halaman prodi nantinya jadi nanti bakal saya jelaskan fungsi dari kita create record disini nah disini langsung saja mungkin untuk tahun ajaran sudah cukup jelas nanti bakal saya perjelas lagi untuk ketika kita sudah sampai di halaman prodi disini lainnya lainnya disini adalah yang selanjutnya surat keputusan dekan kita masuk disini surat keputusan dekan ini adalah surat keputusan dekan ini adalah surat surat keputusan mengenai kebijakan ujian jadi nantinya ketika ujian itu dilaksanakan tentunya ada surat keputusan dari dekan disini kita inputkan nomor suratnya disini nomor suratnya kemudian nama suratnya disini surat keputusan dekan fakultas teknik universitas Islam Riau kemudian disini ada nama ikannya siapa dan disini ada NPK dari ikannya kemudian disini ada sistem ujiannya misalkan sistem ujian untuk surat keputusan ini adalah daring maka pilih daring jika luring pilih luring kemudian ini tanggal keluarnya atau tanggal keluarnya surat keputusan ini nah fungsinya untuk apa sih nah fungsinya itu untuk untuk data di berita acara nanti jadi berita acara itu akan di akan di generate oleh sistem ini nah data-data ini bakal diambil juga jadi misalkan data-data disini tidak di update maka nanti berita acaranya tidak update juga jadi intinya pihak fakultas ketika ada surat keputusan ataupun surat keputusan mengenai kebijakan ujian yang baru maka silahkan update disini dengan memasukkan field-field yang telah ditentukan tadi disini kemudian fungsinya tak apa disini jadi nanti data-data itu akan di load ke dalam berita acara ini disini nomor suratnya kemudian tanggal keluarnya surat kemudian disini jenis ujiannya tadi daring atau luring nya maka ketika itu belum di update maka secara otomatis berita acaranya tidak update juga dong nah seperti itu ya jadi jadi intinya ketika ada surat edaran baru maka pihak fakultas atau pendekanat harus mengadap sistem juga sebagai update untuk berita acaranya nanti nah seperti itu untuk surat keputusan mengenai kebijakan ujian kemudian disini ada laporan laporan dekapitulasi mengawas nah ini bakal saya jelaskan setelah dilakukan proses ujian nah ketika belum dilakukan proses ujian maka datanya belum ada belum ada data untuk rekapitulasi belum ada data yang ingin yang harus direkapitulasi nah disini tentunya yang akan direkat nantinya adalah data-data yang sudah diverifikasi oleh Prodi nah seperti itu ya sekarang dicoba langsung masuk disini ini untuk hak akses fakultas mungkin hanya seperti itu kemudian disini saya akan jelaskan untuk profile saya disini klik disini kemudian profile saya profile ini adalah informasi pribadi mengenai akun ini jadi disini tertera misalkan disini untuk bisa ganti itunya bisa ganti fotonya kemudian bisa ganti info tentang identitasnya kemudian info kontaknya yang gak bisa diganti itu jabatan kemudian info login kemudian status login nah kita coba ganti misalnya disini choose file gini misalkan kita buat disini misalnya disini kita coba simpan disini kita misalkan hilangkan hal simpan maka nanti bakal disimpan disistem dan secara otomatis bakal di load juga ketika berhasil disimpan kita tunggu sebentar nah seperti ini ya ini berarti datanya udah keceng ataupun udah bisa udah berhasil di edit nah bagaimana dengan password disini password disini bisa diganti sewaktu waktu jika dibutuhkan jadi sekarang kan passwordnya masih default nanti bahkan diinformasikan passwordnya disini passwordnya disini bisa masukkan password lama disini kemudian masukkan password barunya kemudian disini masukkan password barunya disini misalnya saya coba untuk masukkan password lamanya password barunya disini minimal 10 karakter jadi antara password baru dan konfirmasi password baru ini harus balance atau harus sama jadi kita ganti password nah berarti setelah password berhasil diubah maka password lama berarti sudah berhasil diganti dengan password yang baru seperti itu ya mungkin untuk alaman profile seperti itu penjelasannya kemudian kita langsung setelah menjelaskan di halam untuk hak akses dari dekanak atau fakultas sekarang kita langsung untuk menuju ke hak akses sebagai prodi ataupun program studi kita log out nah disini kita coba masuk dengan memasukkan username ini saya coba masuk dengan program studi teknik informatika dengan yang mana disini adalah untuk default nya disini jadi ketika prodi itu berhasil di create oleh pihak fakultas maka ini tetap ada ini super admin 3 kemudian 5 ini merupakan kode dari prodinya jadi kode dari prodi teknik informatika itu adalah 5 jadi nanti ketika create prodinya menggunakan kode misalkan kode prodinya itu tadi kita masukkan 7 tadi kan kita masukkan 7 untuk teknik elektro misalnya maka disini super admin nya adalah super admin 37 disini kita nanti 7 seperti itu ya nah disini kita coba masuk dengan teknik informatika dan password nya disini saya masukkan kemudian untuk status login disini sebagai prodi tadi kalau kita masuk sebagai fakultas atau pendekanan kita pilih fakultas sekarang kita masuk sebagai program studi ataupun prodi kita pilih disini kemudian kita login maka setelah login berhasil akan dialihkan ke halaman awal halaman dashboard nya welcome nah disini ada beberapa menu saya bakal jelasin dari menu data master ini karena mungkin untuk profile itu sama dengan yang sebelumnya untuk hak akses fakultas kemudian atur admin ini juga sama juga sama dengan sebelumnya hak akses fakultas cuma disini admin yang disediakan untuk admin prodi ini cuma satu yaitu admin untuk ketua program studinya jadi disini tidak bisa dihapus tidak bisa di edit jika mau ngedit berarti harus login dulu dengan edit di profile saya ini nah seperti itu jadi akun ini tidak bisa dihapus jadi ini merupakan akun permanen jika sewaktu-waktu misalkan prodi ataupun ketua dari program studi ke prodi ingin menambahkan admin baru misalnya disini bisa ditambahkan misalkan ingin menambahkan sekretarisnya tambahkan admin baru prodi disini dan masukkan disini ini misalkan disini masukkan npk misalkan 999 gini penama lengkapnya ini misalnya diskelamin dan emailnya misalkan ini nah untuk nomor telepon misalkan ini passwordnya minimal 10 karakter masih sama kita simpan setelah data berhasil disimpan maka nantinya ini bakal bisa untuk melakukan akses ke sistem jadi sekarang akunnya aktif ketika sewaktu-waktu prodi ataupun ketua prodi ingin menonaktifkan ini bisa tinggal klik dan aktifkan disini jadi asisten tidak bisa menambahkan asisten sedangkan ketua prodi bisa menambahkan asisten nah seperti itu logiknya ini jabatannya asisten ini aksi yang ada untuk asisten nah mungkin untuk atur admin seperti itu sekarang kita mengarah ke data master data master disini terdapat 4 bagian yang pertama itu ada dosen dan pegawai kemudian ada ruang kemudian ada mata kuliah dan terakhir ada kelas jadi disini dosen dan pegawai disini merupakan pengawas ujian yang bakal melakukan yang bakal melakukan pengawasan ujian nantinya jadi disini jadi disini jadi disini pegawai disini ini pegawai sebagai pegawai dan ini dosen jadi nanti inilah yang akan melakukan pengawasan ujian nantinya jadi ini saya lakukan disini tes nah bagaimana ketika ada dosen yang belum terdaftar disini nah caranya itu cukup dengan melakukan pendaftaran di alaman awal ini jadi kita ketik nanti alaman link ini nanti bakal diarahkan ke alaman awal ke alaman awal login ini jadi silahkan daftar jika belum terdaftar jadi caranya disini ini ada tombol login dan daftar ketika ini ini untuk baru di load itu yang ditampilkan adalah login ketika kita klik daftar maka login ini bakal ganti dengan daftar nah daftar pengawas ujian maka disini langsung kita masuk masukkan dengan pendaftaran dengan memasukkan NPK misalkan ada dosen yang belum berdaftar silahkan suruh dosen yang bersangkutan untuk mendaftar terlebih dahulu nah disini misalkan NPK kita masukkan misalkan ini kemudian statusnya sebagai dosen nama lengkapnya misalnya misalkan gitu terus mulia mkom nah untuk jenis kelaminnya itu laki-laki kemudian program studinya misalkan teknik informatika nah ini teknik elektro ini tersedia karena tadi itu udah kita create teknik elektro nah seperti itu ya jadi kalau kita create teknik elektro maka dia muncul disini kalau misalkan kita create yang lain lagi maka muncul juga disini nanti disini kita pilih teknik informatika dan password disini adalah masih sama minimal 10 karakter konfirmasi password nya sama kemudian saya klik disini sebelum kita klik disini maka ini button untuk simpannya belum berhasil daftar belum berhasil jadi kita klik disini checklist maka baru muncul tombol daftar telah muncul silahkan klik daftar nah setelah nantinya pendaftaran berhasil eh maaf jaringannya disconnect nah berarti ini sudah terdaftar ya pendaftaran akun anda berhasil silahkan tunggu sampai akun anda diverifikasi oleh prodi jadi disini ketika mendaftar itu harus diverifikasi oleh prodi nah kita lihat apakah masuk disini kita lihat ya apakah masuk disini ini kita pilih lagi disini ketika dia berhasil harusnya dia sudah masuk disitu kita coba lihat ya jaringan agak lele dia dia Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk melakukan verifikasi, bisa tekan tombol di sini, baru nanti akun yang bersangkutan ini bisa untuk mengakses sistem. Jika belum diverifikasi, maka akun ini tidak bisa untuk mengakses sistem. Dan maksudnya, kenapa harus diverifikasi, jadi di sini kita untuk meminimalisi penyalahgunaan. Maksudnya di sini ketika nantinya misalnya ada orang yang usil terhadap sistem ini, misalkan didaftar-daftar-daftar-daftar, jadi kalau misalkan auto verifikasi, jadi nanti bakal banyak yang iseng. Jadi, itulah penyebabnya harus diverifikasi oleh prodik terlebih dahulu. Apakah ini betul akun real ataupun akun dari dosen yang real atau ini hanya spam ataupun hanya usil dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Itu maksudnya kenapa harus ada verifikasi ini. Nah, seperti itu ya untuk data master yang dosen dan pegawai ini. Jadi, nanti untuk melakukan penjadwalan, penjadwalan ujian, jadi harus dilengkapi dulu ini, data-data ini, baru lakukan penjadwalan. Karena sebelum dilengkapi ini, maka nanti akun yang tidak terdaftar di sini tidak akan muncul di halaman daftar. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini dilihat untuk menu yang kedua, itu adalah ruang. Ruang di sini adalah ruang kelas yang digunakan pada saat ujian. Nah, bagaimana dengan ketika kita melaksakan ujian secara offline? Secara offline tentunya kita tidak membutuhkan ruang. Jadi, di sini ruangan ini hanya dibutuhkan ketika kita melakukan ujian secara... Maaf, ketika kita melakukan ujian secara offline. Jadi, sekarang kita melakukan ujian secara online, berarti kita tidak menggunakan ruangan. Jadi, nanti ruangannya secara virtual saja. Maksudnya itu. Jadi, kalau offline, barulah butuh daftar ruangan ini. Jadi, silakan nanti diisi daftar ruangan ini sesuai dengan nama ruang yang ada di fakultas teknik. Jadi, di sini adalah kode ruang 3A-01-08. 3A ini adalah 3 fakultas teknik A, kemudian A ini adalah gedung A, kemudian ini merupakan lantainya 01, kemudian ini adalah nomor dari ruangannya, 08. Nah, kapasitasnya berapa orang? Masukkan di situ. Untuk keterangan ini opsional. Misalkan kita tambah di sini, kodenya masukkan di sini, kemudian kapasitasnya masukkan di sini, kemudian keterangan. Untuk keterangan ini opsional, silakan masukkan. Simpan. Nah, sesuaikan dengan ruangan untuk prodinya masing-masing. Seperti itu. Kemudian di sini kita langsung masuk ke mata kuliah. Untuk mata kuliah di sini, maka nanti sesuaikan dengan mata kuliah yang ada di program studinya masing-masing. Jadi, kalau nantinya mata kuliah di sini belum di input, maka proses penjadwalan tidak bisa dilakukan. Karena pada saat penjadwalan, tentunya kita juga memilih yang namanya mata kuliah. Nah, ketika mata kuliahnya masih belum tersedia, maka penjadwalan tidak bisa dilakukan. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi, masukkan saja nanti tambah mata kuliah di sini. Masukkan kode mata kuliahnya, kemudian nama mata kuliahnya, jumlah SKS-nya, kemudian jumlah SKS story-nya, kemudian SKS praktiknya jika ada. Jika tidak, 0 saja, kemudian di sini semester berapa mata kuliah tersebut. Kemudian di sini masukkan jika dia menggunakan mata kuliah prasarat, maka masukkan di sini. Jadi, di sini sifatnya optional. Kemudian simpan di sini, maka nanti secara otomatis dia bakal kesimpan di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kelas. Nah, untuk kelas di sini adalah kelas per semesternya. Nah, jadi semester 1 nanti ada kelas A, kemudian kelas B, kelas C, kelas D, kemudian semester 2 juga nanti kelas A, B, C, D sesuaikan nanti. Jadi, di sini sudah di-inputkan. Jadi, sewaktu-waktu misalkan nanti tersedia lagi kelas lain, bisa tambahkan di sini semester berapa dia, kemudian kelasnya kelas apa. Tapi di sini sudah cukup lengkap sih, cukup lengkap, sudah disediakan sampai H. Nah, seperti itu ya. Jadi, di sini setelah semua data master ini berhasil ataupun tersedia, maka nanti setelah ini tersedia, semua, sudah lengkap semua datanya, maka selanjutnya kita beralih ke halaman penjadualan. Jadi, di sini jadual. Terdapat dua menu di sini, menu jadual, kemudian jadual lanjutan. Di sini kita klik jadual ujian. Di jadual ujian ini, kita perlu untuk melakukan sourcing. Kita perlu untuk melakukan sourcing. Apa yang kita sourcing di sini? Kita pilih jenis ujiannya apa? Kalau misalkan jenis ujiannya online, maka pilih online. Jika offline, pilih offline. Jadi, di sini, online kita pilih di sini. Kemudian kita, nama ujiannya apa? Misalkan, ujian tengah semester. Tahun ajaran berapa? Nah, di sini maksud saya tadi, ketika tahun ajarannya belum di input oleh fakultas, pihak fakultas, maka belum tersedia di sini. Jadi, tidak akan tersedia di sini. Intinya, yang tersedia di sini itu adalah tahun ajaran yang di inputkan oleh fakultas. Jadi, nantinya, misalkan tahun ajaran kita 2024-2025. Berarti, kalau belum tersedia di sini, belum bisa untuk melakukan penjadualan. Jadi, intinya, nanti pihak fakultas, ketika masuk tahun ajaran baru, maka harus input tahun ajarannya. Nah, seperti itu ya. Ini sudah tersedia sampai 2024. Misalkan, tahun ajaran sekarang itu tahun ajaran 2020-2021, kita pilih di sini. Kemudian semesternya semester apa sih? Semester genak. Iya, semester genak. Kita cari sekarang. Maka, setelah itu akan diarahkan ke halaman jadual, ujian. Jadi, kalau misalkan ujian, jadualnya belum dilakukan penjadualan, masih kosong seperti ini. Masih kosong, berarti belum ada data sama sekali. Ini untuk jenis ujiannya online, nama ujiannya ujian tengah semester, kemudian tahun ujiannya 2020-2021, semesternya genak. Kemudian, bagaimana cara kita menambahkan jadual ujiannya? Nah, kita tambahkan di sini saja. Tambah, kemudian di sini inputkan mata kuliah. Mata kuliah. Nah, ini kenapa tadi kita harus memasukkan mata kuliah di halaman data master. Nah, di sini dia. Ketika kita tidak memasukkan nama mata kuliahnya, maka dia tidak bakal muncul di sini. Jadi, daftar ataupun data mata kuliah yang muncul di sini adalah data mata kuliah yang kita inputkan di data master. Data master ini tadi. Misalnya di sini kita pilih mata kuliah semester 2. Karena di sini genak, tadi semesternya genak di sini. Genak. Maka yang muncul itu mata kuliah semester genak saja. Semester 2, semester 4, semester 6. Misalkan kita di sini pilih mata kuliah al-islam di sini. Kemudian resep pengampunya kita coba pilih di sini misalkan Dr. Wahidin MPDI misalnya. Tanggal ujiannya tanggal sekarang misalnya. Kita tanggal 5 sekarang ya. Tanggal 5 jam mulainya jam berapa sih? Misalkan kita buat jam mulainya jam 9.15 misalnya. 09.15 berarti untuk pagi kita menggunakan IM. Jam selesainya kapan? Jam selesainya misalkan kita buat jam 10.59 misalnya. IM. Jadi sampai jam 10 siang nanti. Maaf, jam 10 pagi ini nanti. Kita buat jumlah kelasnya berapa? Jumlah kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Wahidin MPDI ini untuk mata kuliah al-islam ini berapa kelas? Jika kelasnya ada 3 ataupun 2 maka masukkan jumlah kelas yang sesuai. Jika 3 masukkan 3. Jika 2 masukkan 2. Jika yang lain masukkan sesuai dengan jumlah kelasnya. Jadi disini saya coba inputkan di belakang kelasnya 3. Kita coba keterangannya disini opsional. Kita simpan. Nah setelah jadwalnya berhasil. Maka seperti ini. Misalkan kita tambahkan lagi untuk mata kuliah yang sama itu masih ada dosen yang beda. Nah ini kita tinggal inputkan lagi. Misalkan untuk mata kuliah al-islam ini dosen mengampu tadi kan Dr. Wahidin. Sekarang berhasil mengampunya itu Sri Yuliani misalkan Sri Yuliani M. Ag misalkan. Jadi disini kita masukkan tanggalnya. Tanggal sekarang. Kita buat juga jamnya sama dengan tadi 09.15. I. M kemudian selesainya jam 10.59 I. M. Kita buat jumlah kelasnya. Misalkan Ibu Sri Yuliani M. Ag ini dia ngampu 2 kelas. 2 kelas mata kuliah ini kita simpan. Disini berhubungan jaringan saya agak lelet. Makanya agak lambat luatnya. Nah disini udah ada nih mata kuliah al-islam tapi dengan 2 pengampu. Kita input lagi lah. Tambah jadwal ujian. Kita pilih mata kuliah yang lain. Misalkan bahasa Inggris disini. Bahasa Inggris 2. Biasanya pengampunya misalnya. Adiputra. MPD misalnya. Tanggal ujiannya tanggal sekarang. Misalkan kita masukkan. Tanggalnya. Jamnya itu. 09.10 lah misalkan. I. M. Kemudian disini kita pilih. Jam selesainya itu. Jam. 09.59 misalnya. 59. I. M. Jadi. Pagi. Jumlah kelasnya misalkan ada. 2 kelas. Kita simpan. Sekarang kita contohkan 3 aja dulu ya. 3 ini dulu. Dengan 2 mata kuliah. Dosen pengampu 3 orang. Jadi 2 mata kuliah dengan dosen yang diampu oleh 3 orang dosen. Disini. Jadi disini terdapat jumlah kelasnya ada 2 tambah 3, 5 tambah 2, 7 kelas. Jadi disini kita perlu untuk melakukan penjadualan sebanyak 7 kelas. Nah disini terdapat tombol jadual lanjutan. Jadualan lanjutan disini adalah untuk memilih dosen pengawasnya. Ataupun pengawas ujiannya. Disini. Jika dia online maka disini cuma pengawas 1 saja yang tersedia. Jika dia offline nanti dia disini bakal ada pengawas 1 dan pengawas 2. Pengawas 2 disini. Nah untuk pengawas 1 ini cuma diambil dari dosen. Jadi yang sebagai pegawai tidak berada disini. Pegawai tidak tersedia disini untuk pengawas 1. Nah pegawai nanti tersedianya di pengawas 2. Jadi untuk pengawas 1 ini khusus untuk dosen. Seperti itu. Disini kita coba disini pilih pengawas 1nya Ibunesi Savitri. Kemudian kelasnya misalkan 2A. Kemudian kita masukkan jumlah mahasiswanya 40 orang. Kita simpan. Nah setelah berhasil maka dapat lihat disini jadual lanjutan berhasil ditambahkan. Jumlah kelas disini ada 2 kelas untuk matematika diskret yang diampu oleh Bapak Adi Putra ini. Jadi disini kita pilih jadual lanjutan lagi. Jadi ketika kita berhasil tadi kan disini harusnya 2 yang belum di jadual. Jadi telah berhasil 1 di jadual maka tersisa 1 lagi. 2 dikurang dengan 1 hasilnya 1. Jadi kita lakukan lagi penjadualan ujian. Disini kita coba untuk pilih pengawasnya tetap Ibunesi ini. Kelasnya misalkan kelas 2A masih sama. Misalkan kita salah input. Kalau kita input dengan kelas yang sama maka dia tidak akan bisa. Karena apa? Karena disini kita untuk kelasnya gak mungkin kelas yang sama ujian dalam waktu yang sama. Jadi gak mungkin kelas yang sama ujian 2 mata kuliah misalkan dalam 1 waktu yang sama. Nah seperti itu ya. Tapi kalau untuk dosen pengawas disini karena dia masih sifatnya online maka bisa multiple. Jadi bisa multi ruangan ya. Jadi nanti untuk pengawasan ujiannya bisa multi. Kalau offline cuma 1 kelas dalam 1 waktu. Jadi tidak bisa multi. Seperti ini kita pilih lagi dosen pengawasnya misalkan Bunesi Sofitri. Kelasnya kelas 2B. 2A sudah digadalkan tadi. Kemudian jumlah mahasiswanya disini 45 misalkan. Simpan. Simpan. Nah disini berarti sudah berhasil jadwal lanjutan berhasil ditambahkan. Disini yang belum terjadwal itu 0 kelas. Maka ketika 0 kelas disini button untuk jadwal lanjutannya tidak tersedia lagi. Karena semua kelasnya sudah terjadwal. Berarti kita lanjutkan. Ini sama caranya. Kita pilih disini dosen pengawasnya misalkan ini Abdus Soekor. Kelasnya misalkan kelas 2A. Eh maaf. Berarti 2A 2B tadi sudah 2C lagi. Ini jumlah mahasiswa. Kita masukkan. Kita masuk tambahkan lagi. Seperti tadi. Sumasnya. Kelas 2D. Jumlah mahasiswanya 45 misalkan. Kemudian selanjutnya disini kita masukkan lagi kelas. Kelas 2E. Masukkan jumlah mahasiswa. Simpan. Sama ya. Caranya seperti itu nanti sampai akhir. Kita jadwalkan dulu semuanya. Disini kita buat dosen yang beda. Misalkan disini. F. Kita pilih lagi. Misalkan Ibonesi lagi lah. Yes. Yes. Ini 2G. Jumlah mahasiswanya 40. Simpan. Nah setelah semua berhasil maka tidak akan ada lagi tombol jadwal lanjutan. Jadi disini sudah hilang semua. Jadi disini sudah hilang semua. Berarti semua jadwalnya sudah dilakukan. Untuk melihat semua jadwalnya bisa lihat disini. Lihat jadwal lanjutan yang sudah kita lakukan penjadwalan tadi. Nah berarti ini ya. Ini adalah untuk yang sudah berhasil di jadwal. Jadi ini semuanya sudah berhasil di jadwal. Ini tanggal sekarang. Jam mulainya jam 9.15 disini. 9.15. Ini 9.10. Selesainya disini. Berarti kalau jamnya segini. Sekarang berarti sudah. Sudah nyampe nih. Jam 9.16 sekarang. Berarti. Ini sekarang lagi berjalan ujiannya. Jadi. Ketika itu berjalan ujiannya. Kita bisa monitor disini. Jadi Prodi bisa monitoring disini. Sedang ujian. Nah ini adalah. Halaman untuk. Memonitoring. Jadi nanti. Pihak operator dari Prodi. Bisa monitoring. Ujian yang sedang berlangsung. Sekarang. Jadi ujian yang sedang berlangsung. Itu ini sekarang. Ini. Nomor dosennya ini. Si pengawasnya ini. Pengawas 2 nya tidak tersedia. Karena dia. Sifatnya masih online. Tidak tersedia. Nah pengawas 2 nya tidak tersedia. Jadi pengawas 1 nya ini. Ini. Statusnya. Belum absen berarti. Nah seperti itu ya. Jadi nanti. Pihak Prodi bisa monitoring disini. Di halaman sedang ujian ini. Apakah udah absen. Ataupun. Apakah udah. Submit. Nah bisa nanti. Verifikasi. Bisa monitoring. Di sedang ujian ini. Nah bagaimana dengan. Permintaan verifikasi ini. Permintaan verifikasi. Itu adalah. Ketika dosen. Pengawas ujian. Telah melakukan. Submit. Maka secara otomatis. Dia bakal masuk ke. Permintaan verifikasi. Jadi disini nanti. Ketika udah melakukan. Submit. Dosen yang sedang ujian. Telah melakukan. Submit. Maka. Permintaan verifikasi. Akan ada disini nanti. Jadi nanti. Yang sudah. Diverifikasi. Oleh prodi. Bakal bisa. Dilakukan. Pencetakan. Berita acara. Dan. Bisa. Dilakukan rekapitulasi. Melalui. Hak akses fakultas. Jadi nanti. Yang direkap. Itu adalah. Pengawasan ujian. Yang diverifikasi. Oleh prodi. Jadi. Kalau prodi. Belum verify. Maka nanti. Tidak akan bisa. Kelot. Ke data. Untuk. Untuk. Rekapitulasi. Seperti itu ya. Disini. Untuk. Permintaan verifikasi. Sedang ujian. Kemudian disini. Laporan. Laporan disini. Ada jadwal ujian. Kemudian. Berita acara. Nah. Jadwal ujian. Jadwal ujian. Disini. Ketika. Kita. Telah melakukan. Penjadwalan ujian. Maka. Kita bisa melakukan. Cetak. Jadwal ujian ini. Jadi. Prodi. Nanti. Ketika. Sudah melakukan. Penjadwalan ujian. Ketika disini. Jadwal ujian. Misalkan. Tengah semester. Yang tadi. Ini tahunnya ini. Kemudian. Semesternya tadi genak. Kita coba cari. Maka. Maka nanti. Kalau. Sudah dicari. Maka akan. Tampil nih. Jadwalnya. Sudah kita. Lakukan. Penjadwalan tadi. Jadi disini ada. 7 kelas tadi ya. Dengan 3 mata kuliah. Matematika diskret disini. Alislam. Kemudian. 2 mata kuliah. Dan 3 dosen pengampu. Ini dan ini. Kita cetak. Print jadwal ujian. Nah disini. Langsung ke download ya. Kita buka. Hasilnya. Nah ini adalah. Pada tanggal 5 April itu. Ada. 2 mata kuliah. Matematika diskret. Dan Alislam. Yang mana. Mulainya. Jam 10. 9.10. Kemudian. Disini. 9.15. Disini dosi pengampunya. Dosi pengampu. Untuk Alislam ini. Ada 2 orang. Yaitu. Dr. Wahidin. Kemudian. Sri Yuliani. Kemudian disini. Kelas yang diampu. Ini ruangannya. Ruangannya masih online ya. Masih online. Karena. Kenapa? Karena kita. Sifat ujiannya online. Tidak membutuhkan ruangan secara offline. Disini. Total jadwalnya. Ada 7 jadwal disini. Kemudian. Untuk. Wakil dekan satunya disini. Terdapat. Dr. Musyidah. MSC. Kemudian. Disini. Nama. Kaprodi nya. Dr. Arbi Hazanur. Sudjen MIT. Kemudian. Disini. Tanggal. Jadwal ini. Digenerate. Disini. Kita download. Yang tadi. Tanggal 5. Berarti. Tanggal 5. Disini. Nah. Seperti itu ya. Itu. Untuk. Jadwal ujian. Jadwal ujian. Seperti itu. Jadi disini. Setelah itu. Maka. Kita lanjut. Ke berita acara. Berita acara ini adalah. Yang mana nanti. Yang bakal. Tampil disini adalah. Berita acara. Untuk. Dosen pengawas. Yang telah. Melakukan penguasan. Dan melakukan submit. Dan telah. Diverify. Oleh. Prodi. Jadi nanti. Kalau belum. Diverifikasi oleh. Prodi. Nanti. Tidak akan masuk. Ke berita acara. Jadi berita acara. Ketika. Sudah. Selesai. Ujiannya nanti. Dan. Sudah. Diverifikasi oleh. Prodi. Maka. Bakal masuk disini. Seperti itu ya. Ini karena belum ada. Yang. Submit. Dan belum ada. Selesai ujiannya. Makanya disini. Belum ada data sama sekali. Nah. Seperti itu. Untuk. Menu-menu yang ada disini. Kalau ini sih. Sama juga. Profile tadi juga. Nah. Seperti itu. Kemudian. Mungkin. Itu untuk. Hakses. Prodi. Sekarang. Kita masuk. Hakses. Sebagai pengawas ujian. Nah. Bagaimana kita. Cara login. Sebagai pengawas ujian. Pengawas ujian. Bisa login. Dengan. Menggunakan. NPK. Yang didastarkan. Ataupun. Bisa menggunakan. NIDN. Ataupun. Bisa menggunakan. NIP. Ataupun. Nomor. Induk pegawai. Nah. Disini ya. Bisa login disini. Nanti. Dengan akses ini. Sama seperti tadi. Akses. Ini. Kemudian. App. .n. .wird.ac. .id. Slash. SMPU. Kemudian. Kita enter. Maka. Sama. Dia bakal. Diload. Ke halaman awal. Seperti ini. Nah. Kita login disini nih. Kita menggunakan ini. Ini tadi. Untuk Ibu Nesi. Tadi. Dia. NPK nya. Beliau. NPK nya. Itu. Ini. Jadi. Bisa. Copy. Tunggu ya. Nah. Disini. Silahkan login. Login disini. Menggunakan NPK tadi. Untuk password nya. Nanti kami informasikan. Ini. Status login nya. Sebagai dosen. Atau pegawai. Jadi. Sebagai pengasujian. Status login nya. Itu dosen. Atau pegawai. Kita login. Setelah berhasil. Kalau misalkan. NPK nya. Betul. Kemudian password nya. Betul. Maka. Bakal diarahkan. Ke halaman. Welcome. Ataupun halaman dashboard nya. Kita tunggu. Sampai. Selesai. Nah. Disini. Berarti. Ketika sudah sampai disini. Bisa dilihat disini. Jadwal mengawasnya. Jadwal mengawas akan datang. Kemudian. History mengawas. Mengawas terverify. Disini. Verifikasi ditolak. Kemudian. Tidak disubmit. Nah. Disini nanti. Nampak story nya. Ketika pengawas. Pengawas. Disini. Untuk dosen. Pengawas. Bisa melihat. Jadwal mengawasnya disini. Jadi. Jadwal mengawas. Akan datang disini. Jadi. Tinggal klik disini. Atau klik disini. Nah. Bisa dilihat nih. Ketika. Proses ujiannya. Ataupun. Rank. Waktu ujiannya. Sudah sampai. Disini. Bakal muncul disini. Ini. Berarti. Sekarang. Sudah masuk nih. Sekarang. Jam 9.26. Pagi. Dan sekarang. Mulainya. Jam 9.10. Kemudian selesainya. 9.59. Berarti. Ujiannya sedang berlangsung. Nah. Disini. Kita. Sebagai prodi. Yang disini. Bakal coba. Untuk memonitoring. Kita coba. Untuk memonitoring. Kita tunggu. Karena. Karena jaringan. Yang saya gunakan. Sekarang. Agak. Cukup. Lambat. Makanya. Agak lambat. Nah. Disini. Berarti. Belum ada dosen. Yang. Submit. Sama sekali. Jadi. Belum ada dosen. Yang submit. Sama sekali. Belum ada yang absent. Sama sekali. Disini. Kalau kita. Absen. Disini. Ini. Dari sisi pengawas. Bonesi. Sabitri. Kita coba. Absen. Satu ini. Untuk matematika diskret. Kita coba. Absen. Kita absen. Jam sekarang. Jam. 926. 927. Sekarang. Kita. Yat. Yat. Nah. Setelah absen. Maka disini. Harusnya. Sudah. Terlihat. Perubahan disini. Ketika. Dipantau oleh prodi. Maka. Statusnya. Tersebut. Bakal diganti. Jadi. Sudah absen. Nah. Berarti disini. Untuk. Bonesi. Untuk matakuliah. Matematika diskret. Beliau. Sudah melakukan absen. Sudah absen disini ya. Nah. Seperti itu. Ketika sudah absen. Maka. Masuk disini. Sudah absen. Selanjutnya. Kita coba. Setelah absen dilakukan. Maka. Ketika tidak muncul seperti ini. Maka. Klik saja disini. Nah. Setelah absen dilakukan. Maka. Bakal muncul tombol. Untuk upload foto bukti. Foto bukti. Lagi ngawasnya. Kalau misalkan. Sekarang ngawasnya online. Bisa nanti lakukan. Print screen. Print screen. Layar komputernya. Seperti itu. Kemudian disini. Extensi filenya. JPEG. JPEG. Kemudian PNG. Kemudian. Jika. Gunakan screenshot layar komputer. Untuk ujian yang sedang berlangsung. Kemudian. Gunakan foto bukti. Yang tidak menimbulkan. Kerancuan. Nah. Bisa dibaca disini. Kemudian foto bukti ini. Ini nanti. Bakal menjadi pertimbangan. Oleh Prodi. Untuk melakukan. Verify. Nah disini. Kita coba. Choose file. Kita pilih fotonya. Misalnya. Kita. Foto buktinya disini. Ini misalnya. Kita. Coba upload sekarang. Nah ketika. Upload sudah selesai. Maka kita coba. Lagi lihat di. Bagian Prodi ini. Kita coba refresh. Ini berarti. Sudah absen. Sekarang statusnya itu. Bukan sudah absen lagi. Tetapi. Sudah. Masuk. Di. Sudah upload. Foto bukti disini. Sudah upload. Foto bukti. Nah. Berarti. Untuk Bunesi. Matapuliah. Matematika. Diskret ini. Sudah berhasil upload. Foto bukti. Selanjutnya disini. Langsung mengarah. Ke. Disini tadi. Setelah upload. Foto bukti. Maka. Muncul disini. Empat button. Yang pertama. Ganti foto bukti. Jika. Saya waktu. Waktu. Ini diganti. Disini. Hapus foto bukti. Kemudian disini. Ada. Input data. Nah. Input data ini. Berguna nanti. Untuk. Data di berita acara. Nah. Disini. Jenis soalnya. Misalkan. Tugas. Google Meet. Misalnya. Media yang digunakan adalah. Google Meet. Ataupun. Terserah sih. Kalau tergantung media yang digunakan. Kemudian. Jumlah peserta yang hadir. Misalkan. 30 orang. Keterangan ujian. Aman dan lancar. Kita. Pilih simpan. Nah. Setelah berhasil disimpan data-data itu. Maka. Kita lihat lagi disini. Kita pantau lagi. Dari sisi Prodi. Nah disini. Statusnya. Sekarang. Sudah input data. Berarti disini. Sudah input data ya. Statusnya. Sekarang. Sudah input data. Berarti. Sekarang. Setelah input data ini. Langkah selanjutnya. Harus dilakukan oleh pengawas. Adalah. Terakhir. Dia harus melakukan submit. Submit. Keterangan disini. Setelah melakukan submit. Maka semua informasi yang telah di inputkan. Akan dapat dilihat oleh Prodi. Nah. Submitnya jam segini. Iya. Maka nanti. Ketika submit telah dilakukan. Kita tunggu. Nah. Berarti disini. Statusnya. Sedang meminta verifikasi. Nah. Selanjutnya. Kita coba pantau lagi disini. Sedang ujian ini. Di sisi Prodi Nah disini dapat dilihat statusnya sekarang minta verifikasi Jadi kalau sekarang statusnya minta verifikasi Prodi bisa melakukan verifikasinya di halaman disini Monitoring pengawas ini Kemudian permintaan verifikasi Nanti semua akun yang telah melakukan submit Maka bakal masuk ke halaman permintaan verifikasi ini Jadi Prodi nanti bisa melakukan verifikasinya disini Dan untuk melakukan verifikasinya Sebelum melakukan verifikasi Prodi bisa cek dulu Data-data yang diimputkan Di rincian ini Nah disini bisa dilihat Nama dosennya Kemudian disini Hadirnya kapan Submitnya kapan Mata kuliahnya Ruangnya berapa Nama kelas Total mahasiswanya Kemudian disini bisa dilihat Yang diimputkan tadi Diimputkan pengawas Tugasnya berapa Media yang digunakan Hadirnya berapa Yang alphanya berapa Berarti tadi Tinggal dikurangkan 40 kurang 30 Sebelumnya 10 Kemudian hasil pelaksanaan Berarti tadi Aman dan lancar Telah diinput tadi Kemudian ini Foto bukti mengawas Disini dapat dilihat Foto bukti mengawas Jika ini valid Maka nanti Prodi bisa verify Dengan klik tombol verifikasi disini Bisa juga tolak disini Contohnya verifikasi Kita verifikasi Nah disini Bakal hilang Langsung masuk ke halaman Terima kasih Sedang ujian Nah statusnya disini Sudah Terverifikasi Jadi statusnya Sudah terverifikasi Untuk yang ini Nah Untuk Umpen baliknya Di halaman Pengawas disini Kalau kita refresh Ini kan sedang Minta verifikasi Kalau kita refresh Nah sekarang Statusnya Juga berubah Terverifikasi Jadi Aksinya yang bisa digunakan Adalah cuma rincian lagi Hanya rincian Yang bisa digunakan disini Aksinya Jadi kalau udah terverifikasi Tidak bisa melakukan Aksi apa lagi Aksi apapun lagi Jadi disini Selanjutnya Disini kita coba Absent 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 Dengan cara yang sama Kemudian kita input lagi Foto buktinya disini Upload foto bukti Kemudian disini Tidak lambat Tidak lambat ya Nah disini Tinggal di Input lagi datanya Kita akan disini Tugas Sumpah hadirnya 30 Keterangan Aman dan lancar Simpan lagi Jadi caranya tetap sama ya Prosesnya itu Yang pertama Lakukan absent Kemudian Lakukan submit foto bukti Kemudian Yang ketiga itu Input data yang tadi Dan terakhir adalah submit Jadi empat langkah tersebut Yang harus dilakukan oleh pengawas ujian Jadi untuk disini Untuk jalur mengawas ini Kalau misalkan Nanti udah lewat jam 9 5.9 ini Ataupun alias jam 10 Lewat 0.0 Maka nanti Ini semua Bakal masuk ke halaman History Jadi nanti Proses submit ini Hanya bisa dilakukan pada saat ujian Saja Jadi Jika ujiannya udah berakhir Maka Dia akan masuk ke halaman History Seperti itu ya Di sini Minta verifikasi Kita absen lagi Di sini Tidak lambat jaringannya Nah, telah berhasil hadir Kemudian disini bisa dilihat Kita upload lagi foto bukti Upload Disini kita coba pantau lagi di halaman Prodi ini Nah, disini dapat dilihat ya Nah, disini terverifikasi Kemudian ini minta verifikasi Ini sudah upload foto bukti Berarti sekarang yang belum sama sekali ini Kita upload lagi Input data 40 orang misalnya Nah, disini Kita langsung submit Nah, disini dia minta verifikasi ya Minta verifikasi berarti disini Dapat kita lakukan disini Lihat disini Diminta permintaan verifikasi Kita langsung verifikasi Kita langsung verifikasi saja Jadi Disini kita verifikasi Verifikasi Nah, setelah di verifikasi semua Maka kita lihat disini Di halaman Di halaman pengawas Nah, ini statusnya sudah terverifikasi semua ya Jadi, tidak ada aksi Apa-apa lagi disini Statusnya Jadi, sekarang kita coba masuk dengan pengawas lain Pengawas lain Pengawas lain Yaitu Bapak Abdul Syukur ini Passwordnya Status loginnya masih dosen atau pegawai Kita lakukan login Nanti bakal masuk ya Disini Ada tiga Jadwalnya Disini masih sama Absin saja Seperti tadi Kemudian Disini pun Upload Kita upload lagi Disini Disini kita coba Monitoring lagi Kita input data Berarti disini Berarti disini Abdul Syukur Untuk mata kuliah Al-Islam ini Sudah Upload foto bukti Disini ya Disini Sudah berhasil Untuk input datanya Ini bisa Diedit juga Data yang nantinya Sudah di input Kemudian disini Submit Nah Selesai ya Berarti ini Sudah selesai Minta verifikasi Ini statusnya Harusnya sudah berubah Menjadi Minta verifikasi Kita lanjut Selamat menikmati Terima kasih. Minta verifikasi di sini. Kemudian di sini upload foto bukti. Kemudian di sini input data. Kemudian di sini upload foto bukti. Nah input datanya berhasil. Data berhasil disimpan. Kemudian kita submit. Nah di sini kelas yang diawasi sebanyak 3 kelas. Kita buat kelas ini kelas yang missing. Berarti di sini nanti anggap saja dosen yang bersangkutan tidak melakukan submit sama sekali. Jadi di sini yang ini tidak melakukan submit. Yang ini sudah disubmit. Dan sekarang kita coba verifikasi di elemen Prodi. Kita coba login menggunakan akun yang ketiga tadi yaitu ini. Copy. Di sini masukkan NPK-nya password. Kita login. Dengan status dosen atau pegawai. Di sini minta verifikasi ada dua. Yang tadi yang terakhir Abu Sukur itu belum submit ya. Kemudian ini yang sekarang Hendra Gunawan. STMN. Nah di sini ya. Berarti satu. Di sini coba kita verifikasi. Di sini absent. Nah di sini untuk Hendra Gunawan ini kita coba ini saja. Kita coba absent juga. Di sini mohon maaf ya. Karena jaringan di sini agak lelek. Jadi proses loadnya agak lambat di sini. Nah jadi ini minta verifikasi. Kita verifikasi. Ini kita upload foto bukti tadi. Ini kita upload foto bukti tadi. Nah udah berhasil terverifikasi. Yang ini lagi kita verifikasi. Nah ini kita input data. Nah ini kita input data. Nah ini kita simpan. Nah tidak ada lagi yang minta verifikasi. Sekarang yang terakhir. Datang terakhir ini. Kita coba untuk ini. Kita submit. Nah maka nanti bakal masuk ke halaman. Minta verifikasi ini. Nah masuk ya. Verifikasi. Nah sekarang semua datanya udah di verifikasi nih. Nah saya bakal menunjukkan bagaimana sih jika nanti jadwalnya itu udah kadar luasa. Di sini saya coba set lagi jadwalnya tadi. Jadwalnya tadi kita coba edit. Misalnya kan di sini jadwalnya ini. Itu selesainya. Nah lihat 50 lah misalnya. Sekarang kan 51 nih. Kita coba edit. Sipan perubahan. Untuk mata kuliah. Nyari lampu oleh Bapak Adi Putra ini ya. Ini matahul kuliah. Kali Islam. Nggak lambat ya. Garingannya. Nggak makiki. Terima kasih. Terima kasih. Harusnya sudah kandung luar sana untuk mata kuliah yang diampu oleh Pak Adi Putra ini, Matematika Diskrit. Jadi, Matematika Diskrit itu yang berarti kalau di sidang ujiannya tidak ada lagi di sini. Untuk Matematika Diskrit, berarti sudah tidak tertera di sini lagi karena dia tidak sidang ujian sekarang. Di sini ya. Jadi, di situ sekarang tadi dasi pengampunya adalah Bonesi. Nah, untuk ketika ini sudah berakhir, maka barulah masuk ke berita acara di sini. Berita acara. Nanti bakal bisa di-print berita acaranya. Nah, seperti ini ya. Ini bakal bisa kita print berita acaranya. Kita cetak berita acara. Nah, ini berita acara. Nah, ini foto bukti yang tadi. Punggungan satunya adalah Bonesi. Dengan foto bukti ini. Kemudian, ini ketika ingin melihat nanti apakah itu berita acara valid ataupun tidak valid. Jadi, di sini nanti bisa di-scan ini, barcode ini. Silahkan scan nanti barcode ini. Jadi, nanti ketika barcode ini di-scan, dia akan diarahkan ke halaman ini. Oke, link ini nanti. Silahkan nanti scan barcode yang ada di sini. Untuk mengecek apakah berita acara yang di-print itu memang berita acara asli dari sistem ini atau tidak. Nah, seperti itu ya. Silahkan di-scan nanti. Nah, di sini itu berita acaranya. Ketika ujiannya telah berakhir, maka berita acaranya bisa dicetak. Nah, seperti itu ya. Kita masuk ke halaman berita acara. Nah, selanjutnya itu ketika ujian telah dilaksanakan. Misalkan di sini kita coba login. Melalui akun dari Buneshi tadi. Ini, akun ini. Kita coba lihat. Bagaimana sih ketika itu sudah kandar luasa. Password-nya kita masukkan. Nah, ini. Berarti kalau yang sudah kandar luasa di sini sudah masuk ke dalam story. Total story-nya ada 2. Dan sekarang, jalur mengawasnya ada 1. Yang 1 ini belum kandar luasa. Ini yang sudah kandar luasa tadi. Kemudian ini berarti yang terverifikasi untuk story-nya ada 2. Yang ditolak ada 0. Kemudian yang tidak disambil ada 0. Seperti itu ya. Sekarang, selanjutnya itu kita masuk. Kita lihat nih story-nya. Nah, di sini bisa lihat story-nya terverifikasi ya. Terverifikasi. Ini rinciannya. Ada di sini. Nah, setelah itu barulah kita coba mengarah ke hal akses fakultas tadi. Bagaimana sih cara fakultas untuk melakukan rekapitulasi? Nah, rekapitulasinya bisa dilakukan di sini. Misalkan NPK-nya ini. Maaf, username-nya itu fakultas ini. Misalkan kita login gunakan akun dekan. Password-nya. Kemudian ini fakultas. Login. Nah, setelah login berhasil, maka akan diarahkan ke sini. Langsung ke laporan. Rekapitulasi mengawas. Di sini pilih nama ujiannya apa. Tengah semester tadi ya. Kemudian tahun ajarannya tahun ini tadi. Kemudian semesternya genap. Kita cari. Nah, setelah itu bakal masuk di sini nih. Yang di sini itu, yang udah terverifikasi aja. Tadi kan ada 7 jadwal tuh. Jadwal ujiannya ada 7 tadi. Tapi yang satu tuh belum submit. Jadi, tidak akan masuk ke sini. Dan yang belum di verifikasi oleh Prodi intinya, tidak akan masuk ke sini. Jadi, intinya yang masuk ke sini itu yang udah di verifikasi oleh Prodi. Jadi, ketika ingin mencetak, print aja. Print di sini. Print rekapitulasi. Dan rekapitulasi berhasil di print. Kita buka. Dan hasilnya seperti ini ya. Nah, ini. Dapat dilihat, Abdul Syukur itu mengawas di 2 kelas. Semester 2. Kemudian, jurus Prodi-nya TNI-Burmatika. Kelas yang diawasi ini. Kemudian, total mahasiswanya ini. Yang hadir ini. Nah, total MK-nya ada 2 ini. Ada 1. Al-Islam. Kemudian, total kelasnya ada 2. Di sini, Hendragunawan, total kelasnya ada 1. Dan 1. MK-nya 1. Kemudian, di sini, Ibunesi Savitri, total kelasnya ada 3. Matakuliahnya ada 2. Yaitu, Martinetika Diskrit dan Al-Islam. Martinetika Diskrit dan Al-Islam. Itu ini kelasnya. Ini jumlah hadir. Ini jumlah sumber mahasiswa. Ini untuk ini. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau misalkan ada troubleshot ketika menggunakan aplikasi ini ataupun sistem ini, silahkan hubungi ke kami. Dengan mungkin bisa melapor nanti QWD 3. Ketika nanti ada troubleshot, kami bakal perbarui sistem ini karena kami harap nantinya saran-saran dari Bapak yang membangun ketika menggunakan aplikasi ini. Kami harap bisa membuat aplikasi ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan dengan sebaiknya nanti. Dan jika ada kesalahan dari saya ketika menjelaskan, saya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, saya akan melihatkan hasil testing saya sebelumnya. Di sini rekapitulasi juga. Nah, ini untuk 3 Prodi ya. 3 Prodi di sini saya coba testing dengan Prodi Teknik Sipil, Teknik Informatika, Teknik Peminyakan, dan di sini Teknik Informatika. Jadi, 3 Prodi. Ini hasil rekapitulasinya terakhir. Nah, seperti ini ya. Ini. Jadi, nanti tinggal dilakukan seperti ini. Jadi, mungkin saya tutup sampai di sini ya. Dan jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.